Ditemui saat meresmikan rumah kreatif perdana di Bantul, Yogyakarta, Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan akan mempermudah segala aspek untuk membangun unit usaha mikro dan menengah di Indonesia. Lewat rumah kreatif ini nantinya pelaku UMKM tidak sekedar mendapatkan informasi, konsultasi dan pendidikan, namun juga bimbingan pemasaran yang selama ini menjadi kendala para pelaku usaha. Rumah kreatif sendiri berada di bawah binaan 4 bank BUMN. Rencananya rumah kreatif akan dibangun sebanyak 514 rumah kreatif yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Untuk bagaimana mendorong menaikkan kemampuan dari pengusaha mikro kecil dan menengah. Kalau mikro kita tarik naikkan harus jadi kecil, yang kecil jadi menengah, menengah menjadi besar. Salah satu keharusan itu tentunya kualitas dari produk itu yang harus betul-betul kualitas tinggi sehingga diterima di semua pasar. Yang paling utama tentunya juga pasar internasional. Dan ini yang kita akan lakukan pembinaan, kita akan membuatkan program-program untuk mereka. Ya, Menteri BUMN sendiri menyatakan bahwa sebetulnya potensi Indonesia ini sangat besar dalam hal UMKM, terutama dalam industri makanan. Banyak sekali makanan-makanan yang bersertifikat halal ternyata datang dari luar negeri, bukan dari produk setiri. Padahal Indonesia ini terkenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar juga di dunia.